Intro Putus dari Billy Syahputra, Amanda Manopo diterawang ahli tarot dekati pria ini, pekerjaannya lebih oke Jalinan asmara, Billy Syahputra dan Amanda Manopo terjalin cukup lama Namun, karena banyak perbedaan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah Meski keduanya telah lama berpisah, Billy Syahputra nampak masih sering hadir di acara keluarga Amanda Manopo Salah satunya yakni ketika Billy Syahputra hadir di acara pernikahan kakak Amanda Manopo Angelis Syahmanopo Billy Syahputra nampak berbau dengan mudah bersama keluarga dekat Amanda Manopo Padahal saat itu keduanya sudah mengakhiri hubungan mereka karena adanya kesalahpahaman dari Amanda Manopo Namun Billy Syahputra tetap ada di saat sang mantan tengah bahagia Tidak hanya itu, Billy Syahputra juga diketahui datang menghadiri pemakaman Ibunda Amanda Manopo Seolah tidak bernilai, kehadiran Billy Syahputra di pemakaman ibunya tak juga membuat hati Amanda Manopo dulu dan kembali ke perlukan sang mantan Lantas apa yang membuat Amanda Manopo tak mau menerima Billy Syahputra lagi? Benarkah ada sosok lain yang sedang didekati Amanda Manopo sehingga membuatnya ogah kembali ke pangkuan Billy Syahputra? Begini hasil terawangan ahli tarot soal perasaan Amanda Manopo Berdasarkan kartu tarot, Amanda Manopo disebut tengah mendekati sosok pria yang kini sedang dipertimbangkannya Dalam hubungannya itu disebutkan ahli tarot, Amanda Manopo punya kendali yang cukup besar Banyak yang dipertimbangkan sama dia, dia yang punya kendali untuk mempablis hubungannya dengan pasangannya, beber ahli tarot tersebut Sementara itu, pasangan Amanda Manopo kini disebut-sebut lebih memapan dari Billy Syahputra Pasangan yang sekarang lebih dewasa, sosok pria ini punya pekerjaan yang lebih oke dari yang kemarin, ungkap ahli tarot Mengakhiri ahli tarot menyebut bahwa pasangan Amanda Manopo kini bukan berasal dari dunia hiburan Disini saya gak ngeliat berasal dari entertain, dari bidang lain, dan dari segi pekerjaan lebih mapan Bukas ahli tarot Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Billy Syahputra tak bisa lupakan Amanda Manopo Billy Syahputra dan Amanda Manopo memang sudah putus Tapi rupanya Billy tak bisa lepas begitu saja dari bayang-bayang Amanda Meski demikian Billy menolak anggapan ini Dirinya mengaku sudah move on dari Amanda Enggak sih, ucap Billy Syahputra Yang terakhir udah lumayan lama Kalau ngomongin pasangan, gak tahulah tutur Billy Syahputra Kini ia sedang jodoh dan tak tekan dengan siapapun Kalau jodoh di tangan Allah, ucap Billy Billy sendiri mengaku dirinya Kini hanya ingin hubungan yang serius Ia ingin menikah dan membangun rumah tangga Daripada cuma pacaran namun akhirnya putus Kalau udah punya pacar, pasti serius Dan gak main-main Kalau kemarin-kemarin putus, putus Berarti itu gak jodoh Kata Billy Syahputra Ya tentunya itulah sedikit Pernyataan dari Billy Syahputra Kalau pernyataan ada juga statement tentang Amanda Yang Billy Syahputra bilang tidak bisa melupakannya Ternyata Billy langsung menegaskan bahwasannya Memang tidak seperti itu pernyataannya Itu hanyalah gosip Dalam baharikai hubungan mereka berdua Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Kini disebut artis sombong Billy Syahputra tegas bilang begini Billy Syahputra jawab tegas Anggapan sejumlah masyarakat Yang menyebut kini sebagai artis sombong Yang mana Billy berpesan hal ini kepada para hatersnya Adik mendiang olga Syahputra Billy Syahputra Mendadak menjadi buah bibir masyarakat tanah air Pasalnya Billy sempat kena labrak sejumlah rekan waria Karena dianggap sombong dan ingkar janji Billy memberikan jawaban bijak dan tegas Saat disinggung sebagai artis sombong Ferry Rose pun bertanya apakah Billy setuju Dengar pernyataan Edison yang Menganggapnya sombong lantaran para mantar kekasihnya Kian populer bila berkejar dengannya Billy pun dengan tegas menapik anggapan tersebut Menurut Billy Bila ia sedangkan sang kekasih Kian populer Maka keduanya saling mendatangkan rezeki Yang bilang sombong siapa Gak ah biasa aja Jawab Billy Mungkin Kalau misalkan wanita yang dekat sama Billy Terus wanitanya dikenal banyak orang Dan akhirnya Billy juga dikenal banyak orang Berarti kan sama-sama Kita membawa rezeki Satu sama lain Di sisi lain Billy siah putra Ini mengaku Atau juga mempersilahkan masyarakat Berpendapat apapun Tentang dirinya Billy hanya menekankan Jika dirinya bukan pribadi yang sombong Yang mana Billy mengaku Sama sekali tak memiliki kelebihan apapun Untuk disombongkan Namun ia sama sekali tak risau Akan komentar buruk Public kepadanya Kalau orang bilang bisa berpendapat apapun Itu tergantung kalian berpendapat terhadap Billy gitu Tutur Billy Tapi pada intinya Apa yang harus disombongin Billy punya apa sih Apa yang harus disombongin Billy juga menjawab Tundingan netizen Yang menganggapnya Kerap berselisih setiap kali putus Dengan para mantannya Tak marah Billy bijak mengatakan Jika dirinya Maupun para mantan kekasihnya Memiliki fans Masing-masing Yang mana Menurut Billy Setiap fans Akan mendukung Para idolanya Masing-masing Billy juga Menegaskan Tak pernah Mencari kesalahan Atau kebenaran Dari pihak Manapun Ya Kita punya Masing-masing fans gitu Ya pasti Dari fans kita Masing-masing Membela idolanya Masing-masing Ya Itu tergantung Dari mata netizennya aja Bungkas Billy Tapi Di satu sisi Billy itu Tidak mencari kesalahan Atau kebenaran Kepada siapapun Sebelum lanjut ke video Jangan lupa Untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Ulang tahun ke-25 10 potret Memes Prameswari Yang kian stunning Memes Prameswari Dikenal sebagai Sinden di acara Opera Vanjava Ia juga Warawiri Di bagai program Televisi Gak heran Jika kehidupan Memes Kerap menjadi Saloton publik Kini ia Memiliki Banyak penggemar Dari Berbagai kalangan Berulang tahun Pada 29 Agustus Ini Memes mendapatkan Banyak doa Dan ucapan selamat Di usianya Yang ke-25 tahun Penampilan dirinya Kian stunning Dan mempesona Berikut Sederet potretnya Yang bikin terpandang Satu Memes Memulai terjun Ke dunia hiburan Lewat acang Penjadian paket X Faktor Indonesia Pada 2015 Lalu Dua Kini perempuan Kelahiran 29 Agustus 1996 Ini Lebih dikenal Sebagai sinden Di acara Opera Vanjava Tiga Memes Juga kerap Menjadi bidang tamu Di berbagai program Televisi Namanya Melabung Daik Empat Berbakat Dan memiliki Pesora yang Memikat Ia sukses Mencuri Perhatian Penggemar Lima Gak banyak Yang tahu Kalau Mepes Pernah Kuliah Di Inggris Ia merupakan Lulusan University of Northampton Darah Berdarah Jawa ini Sukses Menginspirasi Banyak Anak muda Baru Terbang Tujuh Mepes Memiliki Selera Fasin Yang Baik Tapi Memukau Di Berbagai Kesempatan Delapan Kamu Bisa Menjadikan OOTD Bepes Sebagai Inspirasi Dari Outfit Ini Sembilan Perempuan Yang Menadakan Negan Bili Syah Putra Ini Bajiri Pujian Dari Detician Saat Mengenakan Hijab Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax